Shalom semuanya, bertemu lagi dengan saya di channel ini. Sebelumnya saya akan mengucapkan selamat hari pasca bagi setiap kita yang merayakannya. Kiranya di dalam momen pasca pada hari ini, setiap kita sekali lagi diteguhkan bahwa Kristus telah bangkit. Karena Kristus bangkit, kita ada hari esok. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang keberatan-keberatan terhadap kebangkitan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, di luar sana banyak orang-orang yang tidak mempercayai bahwa Yesus benar-benar bangkit. Itu adalah pilihan hidup dan tidak bisa kita paksakan. Tetapi, dari sekian banyak orang yang tidak percaya bahwa Yesus benar-benar bangkit, Mereka berusaha untuk merobohkan bangunan iman Kristen ini. Salah satunya adalah mereka membuat berbagai teori untuk menyangkal akan kebangkitan Yesus Kristus. Secara sekilas, kelihatannya teori-teori yang ada ini terlihat meyakinkan. Tetapi, jika kita mau menyimaknya dengan lebih seksama, sebenarnya teori-teori yang ada dapat dijawab dengan logika yang sederhana. Yang diperlukan adalah hati yang jujur dan terbuka, diperlukan juga hikmat, serta pemikirannya runut untuk mengerti argumentasi secara alkitabiah. Kita akan membahas teori yang pertama, yaitu lokasi yang tidak diketahui oleh para murid. Teori ini adalah teori yang pertama kali dikemukakan oleh orang-orang yang menentang akan kebangkitan Yesus Kristus. Mereka menyatakan bahwa sebenarnya para murid tidak mengetahui di mana lokasi makam Yesus yang sebenarnya. Dan para murid ini mendatangi sebuah makam yang salah. Dan pada waktu itu, para murid berusaha mengarang cerita bahwa Yesus benar-benar bangkit dari kematian. Mari kita lihat sanggahannya dengan membuka dari teks alkitab yang ada. Teori ini sangatlah jelas penentangan dengan catatan-catatan yang ada di dalam alkitab. Dan juga mengabaikan secara total akan kebenaran dari narasi-narasi sejarah terhadap kematian dan juga pasca kebangkitan Yesus. Dari keempat catatan Injil yang ada, mengindikasikan bahwa Yusuf Arimatiah mengambil jenazah Yesus ke makam pribadinya. Suatu taman dan taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan oleh seseorang. Kita dapat melihatnya dalam Yohanes 19 ayat 41. Yang berarti menandakan bahwa makam itu bukanlah sebuah pemakaman yang umum yang bisa saja orang salah melihat makam yang lain. Jelas ini sangat berdentangan. Dalam alkitab juga dinyatakan bahwa tubuh Kristus telah dipersiapkan untuk pemakaman sesuai adat istiadat orang Yahudi. Dimana tubuh Yesus diberikan minyak-minyak wangi dan juga diberikan rempah-rempah dan juga dibungkus kain lenan sebagai kain kafan. Dan di dalam pemakaman itu tidak hanya Yusuf Arimatiah saja tetapi juga ada Nikodemus dan juga para perempuan yang biasa mengikut Tuhan Yesus. Mereka juga ikut serta di dalam pemakaman itu dan melihat bagaimana mayatnya dibaringkan. Jadi sangat jelas bahwa mereka pasti sangat tahu dimana lokasi makam Tuhan Yesus berada. Dan mereka juga adalah orang-orang yang tinggal di daerah sana. Sangat tidak mungkin jika mereka menjadi tersesat dan salah mendatangi makam yang lain. Pemerintah Romawi pada saat itu juga mengetahui dengan pasti lokasi kuburan Yesus. Karena mereka menempatkan tentara Romawi untuk menjaga kuburan itu dan juga memeterai kuburan itu. Dari pemakaman yang ada dapat membuktikan bahwa teori lokasi makam yang tidak diketahui oleh para murid adalah teori yang sangat lemah. Karena tidak sesuai dengan fakta-fakta dan juga tulisan yang ada di dalam Alkitab. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasih Tuhan apabila ada orang yang menyatakan akan teori ini kita dapat menjawabnya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dalam video selanjutnya saya akan membahas teori-teori yang lain yang menyangkal akan kebangkitan Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasih Tuhan apabila ada pertanyaan atau ada yang ingin dibicarakan silahkan ketikkan di dalam komentar di bawah ini. Kiranya video ini dapat menjadi berkat.